Intro Ustadz Muhammad Nur Maulana atau yang biasa dikenal Ustadz Maulana mengisi ceramah dalam kegiatan Isra Miraj yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara bersama dengan Pemko Medan di lapangan Merdeka. Dalam kegiatan Isra Miraj tersebut hadir ribuan jemaah dari berbagai kelompok pengajian dan masyarakat yang tampak antusias mendengarkan ceramah. Wakap Polda Sumatera Utara Brigjen Paul Agus Andrianto bersama Kabit Humas Polda Sumatera Utara AKB Petatan Dirsan Atmaja tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Kabit Humas Polda Sumatera Utara mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan. Kabit Humas juga mengatakan bahwa selain untuk bersilaturahmi juga untuk menciptakan suasana Sumatera Utara yang aman dan kondusif dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Utara beserta para Forkopimda juga tampak hadir seperti Dirintel, Kombes Pol Deddy Kusuma Bakti, Dirbin Mas, Kombes Pol Heri Susanto, Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Kapolres Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Wali Kota Medan beserta Wakil dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Nanda Ramli. Wali Kota Medan Zulmi Eldin mengakui tidak mudah untuk mengundang Ustadz Maulana hadir ke Kota Medan. Hal ini dikarenakan Ustadz Maulana mempunyai jadwal yang sangat padat yang setiap paginya Ustadz Maulana harus tampil di salah satu stasiun televisi. Sementara jamaah pengajian dan warga yang hadir diantaranya dari Kota Medan, Deli Serdang, Kota Binjai, Langkat, Belawan, dan Kota Tebing Tinggi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kalau begitu, saya akan drama sampai waktu.